Nama ku Amelia, aku terlahir cantik sempurna, tapi kenyataannya tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Mel, kamu ada hubungan spesial ya sama Dr. Adi, mau naksir ya? Dara, aku gak menyukai darah Mel, jujur aku menyukaimu. Jenguk pasien, Pak. Iya, kamu ngapain di sini? Saya kebetulan main-main aja, Pak, di sini. Main kok di rumah sakit yang ada tempat lain aja. Sekarang kita menginyatuh Dr. Amel, bukan Kak Amel lagi. Pasiennya itu kenapa? Pak Jendra maksudmu? Kalau boleh jujur sih Mel, aku sudah gak sanggup merawat Pak Jendra. Keluar! Lu gak mampu durusin? Biarin aja Ayah, aku itu emang terlalu keras kepala. Buat sentara ini, biarkan Amelia merawat Pak Jendra. Dokter apa kamu? Saya calon dokter umum, Pak. Baru calon dokter, kalian suruh menangani saya! Dokter, sustar, jangan biarkan seorang pula lagi masuk ke ruangan ini. Biarkan aja, lelaki keras kepala itu mati sendirian di sini. Diyari! Diyar mati! Diyar mati! Mel! Kamu mau balik juga kan? Atau sekalian menaktir kamu makan? Mel ini pantai Azuan punya kamu? Saya dari umur 6 tahun udah tinggal di sini, pak. Siapa lagi cowok yang anterin kamu, Mel? Kayaknya kamu suka manfaatin orang yang simpati atau yang kasihan sama kamu ya? Sebenernya kamu tuh kenapa sih? Semua orang itu berhak bahagia, Mel. Kalau kamu waktu kecil, belum bisa bahagia. Sekaranglah saatnya. Aku mau nikah sama kamu. Kamu itu beda, pak. Iya. Amel beda. Amel yatim piatu gak seperti mereka yang punya ayah dan ibu. Kamu berhak menolaknya. Karena lelaki itu berhak mencintai siapa saja. Begitupun dengan perempuan. Berhak menolak cinta yang datang kepadanya. Sudah ditetapkan kita manusia. Hanya bisa pasrah. Tersenyum. 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 Tersenyum.